Hortimania Analisis usaha tani yang bisa kalian pelajari untuk awal daripada Anda membuat usaha pertanian Jahe termasuk komunitas hortikultura yang bernilai ekonomi cukup tinggi Sebab memiliki banyak sekali manfaat Jahe merupakan tumbuhan yang sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan Karena tumbuhan ini dipercaya memiliki kesehatan yang sangat baik Jahe juga salah satu tanaman obat umbulan yang cukup diminati di pasar ekspor Tak hanya pasar lokal, pasar ekspor jahe pun juga terus meningkat Karena mengingat industri pasar hebat secara global Peluang untuk ekspor masih terbuka luas Permintaan jahe saat ini cukup banyak, terutama bertatangan dari sejumlah negara Di antaranya Bangladesh, Pakistan, Belanda, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya Pembeli luar negeri lebih tertarik jahe dari Indonesia Bila dibandingkan jahe dari Vietnam dan Thailand Hal ini disebabkan karena kandungan minyak astiri, pati, dan serat jahe Indonesia lebih baik Saat ini pemerintah meluncurkan program BRTX atau gerakan tiga kali lipat ekspor Dan jahe merupakan salah satu komunitas yang akan digenjot untuk mencapai target ekspor Seperti pada kurva berikut ini Lalu, untuk biaya budayanya gimana? Apakah besar? Yuk kita simak informasi analis usaha tani di Kabupaten Monokiri Inilah analisis perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha tani cahe Nah, itu dia analisis usaha tani berdaya jahe Yuk mari menanam jahe untuk memajukan ekspor tanaman obat di Indonesia Agar semakin dikenal di manca negara